Hai, saya Ratu Aura, di video ini saya ingin membahas nih tentang dampak atau akibat terparah jika suami terkena pelet pelakor. Jadi bukan hanya sekedar suami itu kehilangan rasa pada istrinya ya, tapi ternyata pelet pelakor ini mampu membuat suami menjadi kehilangan akal sehatnya, bahkan kehilangan jiwanya lho. Sehingga dia seperti hidup, tapi tidak hidup. Semua hal yang dia lakukan seperti bukan atas kemauannya dia sendiri. Dia tidak kenal siapa dirinya, apalagi istri atau anak-anaknya yang ada di pikirannya hanya ada bayangan wanita si pelakornya. Pelakor ini seolah-olah menjadi hal yang paling penting dalam hidupnya. Ini sangat berbahaya ya Bunda Cantik. Kalau memang diantara Bunda yang melihat video ini, kemudian merasa kalau suaminya sudah terkena pelet pelakor separah ini, maka Bunda harus sabar. Meskipun demikian, sambil Bunda bersabar, tetap harus beriktiar. Ya memang iktiarnya akan lebih berat ya, karena efeknya sudah berat. Tapi yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Tuhan berkehendak, maka penyakit separah apapun itu bisa sembuh. Begitu juga dengan suami Bunda. Separah apapun pelet pelakor yang mempengaruhi jiwa suami Bunda, tetap bisa hilang dan sembuh. Tapi sekali lagi, memang ini tidak mudah dan pasti berat. Untuk itu, jika Bunda butuh bimbingan secara spiritual untuk beriktiar membuang pelet pelakor dalam diri suami Bunda, kemudian membuatnya bisa kembali cinta sama Bunda dan keluarga, maka silahkan cat saya di sini. Ceritakan semua masalah Bunda. Insya Allah, saya akan bantu, dampingi, dan bimbing Bunda secara spiritual. Baik, itu dulu ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.